Intro Bahas yang kita kali ini mengenai sendi, khususnya sendi diartrosis ya ada pertanyaan yaitu, tipe sendi pada laham adalah tipe sendi atau jenis sendi apa? baik kita bahas tentang sendi diartrosis diartrosis itu merupakan jenis sendi yang memungkinkan gerak dengan leluasa atau dengan bebas diartrosis ini terbagi menjadi 6 yang pertama adalah sendi engsel itu pergerakannya satu arah contohnya ada sendi disiku dan lutut hitam yang kedua ada sendi pelanang itu pergerakannya dua arah contohnya pada pergerakan pangkal ibu jari yang ketiga adalah sendi putar gerakannya yang memutar contohnya persendian pada tulang hasta dan tulang pengumpil kemudian yang selanjutnya ada sendi peluru sendi peluru itu adalah gerakan sendi yang memungkinkan bergerak 360 derajat jadi sangat leluasa sekali ya ini contohnya itu ada di pangkal lengan atas kita dan gelang pahu jadi kita menggerakkan lengan bisa sampai muter 360 derajat kemudian yang kelima ada sendi geser gerakannya itu menggeser contohnya antar tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita ya dan yang terakhir ada sendi luncur itu gerakannya bisa memutar kemudian melengkung ke depan ataupun ke belakang contohnya seperti tulang pelikat dan tulang selangka kita jadi yang dari pertanyaan tadi adalah rahang itu jenis sendi apa atau jenis persendian yang mana gitu ya coba kita sambil membayangkan ataupun memperaktikan saat rahang itu mengunyah makanan kira-kira berakannya itu berapa arah dari jenis-jenis sendi diartrosis ini tadi apakah satu arah, dua arah, dan lain sebagainya kira-kira gimana jadi ternyata ketika rahang kita itu mengunyah makanan dia itu gerakannya hanya satu arah ya nah gerakan satu arah itu termasuk ke dalam sendi engsel jadi bisa kita jawab dan simpulkan yaitu tipe sendi pada rahang manusia itu adalah sendi engsel semoga jelas penjelasannya terima kasih selamat menikmati terima kasih